hai oke kembali lagi di teras canvas kali ini kita akan coba membahas tentang lampu tidur ya teman-teman nah ini saya beli di shopee di harga Rp109.000 ya ini ada beberapa fitur ya teman-teman ini ada apa ini bom party nightlight relaxation ambience light dan lain-lain ini maksudnya suasana yang nanti yang bisa ditimbulkan ya atau diciptakan dari lampu ini ya teman-teman nah ini pas kita beli dalam proses pengirimannya kardusnya udah rusak seperti ini ya teman-teman oke mari kita coba cek kelengkapannya oke pertama-tama kita mendapatkan kabel charger ya teman-teman ini tanpa ada donggulnya ya atau adaptornya ya kurang lebihnya satu meter ya teman-teman oke lalu berikutnya kita akan mendapatkan teman-teman ini remote-nya oke ini tidak belum termasuk baterai ya baterai-nya ada A32 biji ya oke berikutnya kita mendapatkan apalagi nih oh ini ada manual booknya manual booknya seperti ini teman-teman ada beberapa bahasa ya cuman untuk bahasa Indonesia nya memang belum disertakan ya atau tidak ada ya oke yang terakhir kita cek di unitnya teman-teman nah seperti ini ya penampakannya ya cukup dosi ya Nah kalau dari materialnya eh gimana ya ini dikatakan bagus secara bahan juga tidak terlalu bagus tapi dikatakan jelek juga enggak ya ini cukup ya lumayan ya oke teman-teman oke lalu kemudian ini ada beberapa portnya lalu kemudian beberapa tombol ini lalu kemudian ada untuk colokan arusnya atau sumber dayanya lalu kemudian ada tombol on offnya lalu berikutnya ada dua buah speaker ya ada dua buah speaker ya di kanan dan di kiri nah ini ada pointer untuk lasernya teman-teman oke cukup glossy ya untuk finishingnya sih oke ya teman-teman oke nah ini untuk yang seperti kristal ini untuk eh lampunya ya nah penampakan dibawahnya seperti ini teman-teman cukup rapi ya untuk ininya ya bahan materialnya ya oke langsung mari kita coba teman-teman oke teman-teman kita coba mulai di tombol on off untuk lab ya teman-teman kita akan coba pencet tekan tombolnya nah ini yang terjadi teman-teman kita coba tekan lagi oke berikutnya kita coba tekan di tombol on off lasernya ya teman-teman untuk pointer lasernya dia akan mati coba kita nyalakan lagi oke berikutnya kita coba tekan tombol R ya teman-teman nah seperti ini kita tekan sekali lagi oke berikutnya kita tekan tombol G nya teman-teman oke kita tekan sekali lagi seperti ini lalu kita tekan tombol B lalu kita tekan tombol B nah kita tekan sekali lagi lalu kemudian kita tekan tombol B nah seperti ini teman-teman oke berikutnya kita coba tekan tombol yang ada logo mikrofonnya ya oke oke seperti ini nah ini akan menyesuaikan dari lagunya ya teman-teman oke kita coba tekan sekali lagi nah ini sudah menyesuaikan dengan lagunya teman-teman berikutnya kita tekan tombol volume plus nya nah ini suaranya dia akan semakin bertambah ya lalu kita tekan tombol volume minus nah otomatis suaranya juga akan semakin pelan ya teman-teman oke berikutnya kita tekan tombol forward oke nah kalau forward berarti dia oke kita tekan tombol S oke kita tekan tombol S oke kita tekan lagi dan ini pergerakannya semakin cepat teman-teman coba kita tekan tombol S coba kita tekan tombol S minus ya nah ini terlihat ya untuk pergerakan lampunya dia semakin lambat ya teman-teman oke berikutnya kita tekan tombol fade 1 nah seperti ini tampilannya oke berikutnya kita matikan atau tekan sekali lagi fade 1 nya oke berikutnya kita tekan fade 2 oke seperti ini tampilannya kita coba tekan sekali lagi kita tekan mati dan seperti ini teman-teman nah berikutnya kita tekan tombol yang ada gambar laser nya ya volume laser nya oke kita tekan terus oke berikutnya kita tekan tombol laser light nah seperti ini teman-teman oke kita tekan sekali lagi nah ini laser nya semakin banyak ya nah ini ada tombol H silang ini untuk kalau mematikan program yang jam nya ya nah ini ada tombol 1 H ini kita ini kita butuhkan ketika kita tidak setting ini di atau menyalakan ini di 1 jam ya ada 2 jam juga nah coba kita tekan tombol yang ada tulisan musiknya teman-teman paling bawah ya dia akan mematikan ya teman-teman nah kesimpulannya untuk lampu di harga 100 ribuan saya pikir ini worth it ya untuk dibeli ya teman-teman nah demikian review dari kami mudah-mudahan review ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin membeli alat yang serupa ya oke semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih